Lalu sejauh apa industri asuransi, khususnya asuransi properti menghadapi kebangkitan sektor properti, kami akan mengulasnya bersama dengan Fankar Umran, CEO dari BRI Insurance. Halo Pak Fankar, selamat siang. Selamat siang, selamat pagi Mbak Ilan. Iya, terima kasih telah bergabung di studio CNBC Indonesia hari ini. Sama-sama, terima kasih. Dan tentunya kita lihat ini kan insentif seperti diskon PPN dan juga uang muka 0% ini terbukti ya Pak, mendorong penjualan properti. Bahkan di kuartal pertama tahun ini premi asuransi properti juga sudah meningkat dan berkontribusi sekitar 28%. Seperti apa BRI Insurance ini melihat adanya kenaikan di tren asuransi properti saat ini Pak? Ya, jadi terima kasih. Jadi kalau kita bicara tentang tren atau harapan mengesah depan tentang bagaimana premi asuransi, maka tentu kita juga perlu melihat indikator apa, sinyal-sinyal apa yang kita bisa baca. Antara lainnya misalnya kita bisa lihat data, tadi disebutkan ada sudah pertumbuhan 1,5%, kemudian kalau kita bicara tentang asuransi properti juga, kita juga bisa melihat bahwa asuransi related close kepada pertumbuhan kredit properti sendiri. Nah kredit properti sendiri pada kuartal 1 2021 itu juga sudah tumbuh, 4,2% lebih kurang di situ. Artinya apa? Dari situ kemudian muncul optimisme bahwa ke depan pasti kita yakini bahwa asuransi properti itu akan mendulang suatu pertumbuhan yang baik juga. Apalagi kita lihat sekarang vaksin sudah mulai marak di mana-mana ya. Karena apa? Karena asuransi sendiri adalah suatu bisnis yang follow the bisnis sendiri. Kita berada di belakang, beda sama bank kan? Bank itu bisa men-stimulus, stimulasi pertumbuhan, tapi kalau kita di belakangnya ketika ditumbuh maka kita juga ikut tumbuh. Seperti itu. Jadi kami yakin, optimis bahwa dengan kondisi-kondisi seperti itu, di mana juga kita lihat bahwa ada relaksasi. Ya suku bunga misalnya mungkin turun, kemudian PPN juga turun, kemudian loan to value juga bisa 0%, kemudian di relaksasi industri asuransi sendiri kan juga ada yang installment. Jadi dengan begitu, walaupun dalam kondisi seperti sekarang, dengan ada yang relaksasi ini itu sangat mendorong untuk pertumbuhan. Kami yakin jadi optimis bahwa asuransi khususnya properti, preminya akan terus menumbuh seperti yang terjadi pada waktu pertama ini. Sudah ada optimisme dan juga ini kan tidak terlepas ya, apalagi kalau kita lihat asuransi properti ini dari dulu mendominasi bisnis asuransi umum. Nah kalau melihat sekarang sebetulnya sektor properti apa yang jadi penyumbang terbesar Pak? Kalau kita bicara tentang sektor properti yang terbesar, sebenarnya kita bisa melihat seperti ini. Yang namanya asuransi, general ya, itu ada 14 kelas bisnis, mulai properti, motor vehicle, dan seterusnya sampai pada kredit. Memang kalau kita lihat, properti sendiri itu sebenarnya tidak dibagi. Sektor properti apa tidak dibagi. Tetapi kalau kita mau mengklasifikasi, bisa saja. Misalnya gini, kita bisa klasifikasi, pertama adalah properti yang terkait dengan hunian. Katakanlah perumahan atau apartemen, tempat tinggal ya. Kemudian kita klasifikasi juga menjadi industri. Pabrik, mesin-mesin, itu masuk properti juga semuanya. Di dalam asuransi. Atau kita juga bisa nampain klasifikasi lain seperti perkantoran, building, high rises, itu juga properti semuanya. Nah, kalau kita lihat, dari tiga sektor yang kita klasifikasi sendiri tadi itu, kita lihat bahwa sektor perkantoran, industri, dan seperti itu, itu awareness yang jauh lebih tinggi. Oke. Sehingga hampir tidak ada pabrik atau perkantoran-perkantoran yang tidak disoransikan. Beda dengan perumahan. Di samping tadi tinggi awarenessnya juga mereka loks yang anggaran. Beda dengan perumahan. Perumahan itu, pertama, main rate-nya masih kurang. Literasinya jelas rendah ya. Kemudian, dia seolah-olah kadang-kadang seperti karena mandatornya oleh pembiayaan. Dia memiliki kredit di bank, maka dia ambil asuransinya juga, propertinya seperti itu. Sehingga kalau kita bilang yang mana lebih tinggi, saya menyakini-nyakini bahwa sebenarnya akan tetap tinggi di porsi yang industri dan perkantoran seperti itu. Walaupun jumlah rumah itu jauh lebih banyak kalau bilang polis ya. Tapi volumenya pasti lebih tinggi di barang sektor industri dan perkantoran. Oke, baik. Berarti industri perkantoran ya yang masih mendominasi. Industri ya, mendominasi. Ya, kalau dari sisi lain kita lihat apa saja nih Pak, tantangan yang masih dihadapi oleh asuransi pada industri propertis, secara spesifik ya, meskipun memang kita tahu ini sudah ada relaksasi yang mampu mengangkat permintaan di industri properti saat ini? Banyak sih ya. Jadi pertama kalau kita bicara tentang tantangan, sekarang ini kalau bilang tentang literasi keuangan itu 38 persen ya, literasi rate-nya. Tetapi kalau di industri asuransi sendiri hanya 19, itu pun didominasi oleh asuransi jiwa. Kalau asuransi general, asuransi umum seperti yang kita bicara hari ini, sekarang ini itu jauh lebih rendah. Maka tantangan pertama itu. Kemudian yang kedua, tadi sudah singgul di atas, sebelumnya bahwa orang Indonesia itu umumnya mengasuransikan nasihatnya itu karena dipaksa atau terpaksa. Contoh misalnya tadi, beli mobil. Karena wajib asuransi, wajib. Tapi ketika kemudian selesai asuransi pas tanggungannya, karena selesai kreditnya, maka kemudian tidak ada perpanjangan oleh sendiri. Demikian juga rumah. Nggak pernah tahu sebenarnya nasabah itu, kadang-kadang nggak pernah tahu, dia bayar asuransi hanya pada saat tanda tangan akad. Tapi kemudian nggak pernah tahu seberapa lama. Sehingga ketika jauh tempo kreditnya, dia juga nggak aware bahwa itu perlu diperpanjang. Itu tantangan. Oleh karena itu, menurut saya adalah tantangan terbesarnya adalah bagaimana menjangkau oleh banyak customer, karena seungguhnya potensinya masih terbuka lebar. Banyak orang yang tidak berasuransi, khususnya di properti ya, masyarakat luas itu. Baik di kota maupun di luar kota atau di daerah tidak terjangkau itu. Oke, berarti awareness dari perpanjangan itu ya Pak. Lalu selain itu di masa pandemi saat ini kita juga tahu ada juga maraknya bencana yang cukup beresiko. Seperti apa rekomendasi pertanggungan yang diberikan BRI Insurance selama ini kepada masyarakat? Bencana ya. Kalau kita bisa berbencana, jadi harus satu hal yang perlu kita sadari bahwa kalau kita mengasuransikan properti ya, YLN-nya, itu sesungguhnya tidak termasuk bencana. Maka pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa bencana yang dimaksud adalah seperti bencana gempa bumi, kemudian bencana apa lah, longsor, banjir dan sebagainya itu tidak masuk. Kenapa? Karena standarnya itu adalah kalau asuransi jeneral, kalau asuransi properti, itu hanya bakaran, leksas lah, fire, kemudian lightning, kena petir, kemudian explosion, ada ledakan-ledakan, kemudian aircraft, itu saja. Sehingga ini juga menjadi biasa dispute. Ketika terjadi musibah, diasuransikan, terjadi musibah, terpapar siko, diklaim, asuransi tidak bisa membayar karena tidak masuk. Oleh karena itu, pada kesempatan ini juga saya menyarankan kepada seluruh masyarakat berasuransilah, tetapi lihat juga situasinya. Kalau berada pada daerah terpapar bencana, mari diperluas dengan asuransi bencana. Karena kita sadari juga bahwa sekarang ini, data dari BNPB, ada 1110 bencana tahun 2021 saja sampai dengan 13 April, saya baca gitu. Artinya setiap hari itu, ada lebih kurang 10 bencana sebenarnya, kejadian besar dan kecil, dan berbagai macam bencananya. Ada gempa, ada longsor, ada banjir. Berarti banyak banget. Oleh karena itu, saya sarankan bahwa untuk bencana, mari kita perluas yang sudah existing. Atau yang belum, mari kita berasuransi plus bencana seperti itu. Oke, berarti ada asuransi bencana ya sebenarnya di asuransi properti ini. Ada jenisnya juga ya. Pak, ke depannya Anda melihat seperti apa kontribusi premi asuransi properti ini? Dan akankah industri properti ini akan tetap menjadi kontributor utama di asuransi? Sekarang ini datanya menunjukkan bahwa porsi asuransi properti di asuransi general, itu mencapai porsi paling terbesar memang ya. 28 sampai 30 persen plus minus di situ. Nah kemudian kalau pertanyaannya adalah, apakah dia akan menjadi tetap prima dona atau porsi terbesar? Saya sampaikan begini, bahwa aset properti itu jauh lebih besar sebenarnya nilainya dibanding aset lain. Karena klasifikasinya kan, properti, kemudian motor vehicle, kemudian marine hull dan sebagainya. Dari sini sendiri potensi terbesarnya memang di properti. Jumlah orang yang punya rumah dibanding punya mobil, lebih banyak punya rumah. Seluruh dunia seperti itu. Kemudian nilainya pun begitu, tadi ada industri, ada perkantoran, ada pabrik, itu properti semua. Sehingga porsi yang 28 persen sekarang menurut rumah saya dan memang story-nya seperti itu. Itu akan terus seperti itu. Menjadi prima dona asuransi properti bagian terbesar daripada porsi asuransi. Oke, kemudian strategi apa yang mungkin disiapkan oleh Bayer Insurance untuk meningkatkan premi asuransi properti nih Pak ke depannya? Kalau kita bicara strategi ya, saya kira kita bicara tentang tiga hal ya. Yang pertama adalah product development, yang kedua kita bicara tentang inovasi channel distribusi, yang ketiga kita perlu bicara tentang revitalisasi proses bisnis internal. Mari kita bicara yang pertama. Yang pertama adalah sekarang ini dengan pandemi, ada perubahan behavior yang sangat signifikan. Yang tadinya orang boleh bersentuhan, boleh berkomunikasi secara direct, sekarang harus pakai masker, menjaga jarak seperti ini. Itulah perubahan behavior. Kemudian karena perubahan behavior, maka juga ada perubahan kebutuhan. Karena ada perubahan kebutuhan, maka produk asuransi pun harus kita sesuaikan. Oleh karena itu ada product development. Kemudian karena ada product development, juga kita lihat pandemi sekarang. Pandemi ini kan menghantam income-nya masyarakat. Yang tadinya tinggi menjadi rendah, yang tadinya rendah menjadi semakin kecil. Oleh karena itu, asuransi sendiri harus melakukan kustomisasi produk. Bagaimana membuat produk itu menjadi semakin murah? Contoh misalnya, ada produk, kalau di Brins ada produk yang kalau beli asuransi tidak harus tahun. Cukup, mungkin hanya sebulan. Itu bisa. Beli asuransi mobil pun, ya mungkin bayarnya 2 juta, 3 juta. Karena kita bayarnya seminggu, asal sebulan saja menjadi murah. Asuransi rumah pun seperti itu. Dan memang sebenarnya, selalu kita harus kampanyikan bahwa asuransi itu tidak mahal. Kenapa tidak mahal? Contoh gini, Pak Elen. Ada asuransi rumah katakanlah 1 miliar nilainya. Itu kira-kira premiumnya hanya 1 juta sampai 2 juta. Dan itu hanya sekali bayar. Artinya kalau dibagi dalam sebulan, ya mungkin hanya 100 ribu sebulan sampai 200 ribu sebulan. Itu sebenarnya kecil. Jadi harus kita kampanyikan bahwa itu murah. Belum lagi kalau kita compare dengan nilai yang dipertanggungkan. Kita bayarlah 1 juta sekarang. Kemudian risiko yang ditanggung 1 miliar. Kita bisa mengetahkan 1 juta mahal. Kalau dibandingkan dengan urusan-urusan lain. Tapi dibandingkan dengan nilai yang ditanggung ketika jadi risiko, itu menjadi sangat murah. Kita tidak perlu keluarkan uang 1 miliar untuk memperbaiki rumah, membangun rumah baru. Hanya dengan 1 juta, kan? Dan cukup terjamin juga, kan ya, Pak? Cukup terjamin seperti itu. Itu yang pertama tadi mengenai produk. Yang kedua adalah inovasi channel. Dengan perubahan behavior, tidak bisa lagi dengan bisnis as usual. Secara konfesional, datang, nawarin satu persatu. Harus ada inovasi channel, misalnya digital. Sekarang sudah marak juga di lingkungan industri ekosistem digital. Bisa kita beli di aplikasi. Diberi, bisa beli. Dengan pakai handphone, beli asuransi. Apa saja. Rumah, mobil, dan sebagainya. Kemudian, tidak cukup itu. Digitalnya sudah jalan, kemudian produknya sudah nyusai, kan? Tapi, prosesnya mandek dalam, itu salah juga. Maka, proses bisnis internal harus mendukung, mensuppose seluruh urusan tadi itu. Produknya jalan, channel distribusinya menjadi variasi, kemudian dalamnya juga harus lancar. Digitalisasi juga dalamnya, seperti itu. Oke, baik. Di masa pemulihan ekonomi saat ini, Pak. Seperti apa BRI Insurance ini melihat adanya kebangkitan industri properti saat ini? Seperti apa optimismenya dan apa saja harapannya ke depannya? Jadi, kalau kita lihat datang memang ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa properti itu kreditnya tumbuh 42 persen. Kita harus sadari juga bahwa di Indonesia ini, pertumbuhan properti itu sejalan dengan pertumbuhan kredit. Artinya, sebagian besar orang membeli, membangun rumah, membeli rumah, itu selalu datang kepada industri keuangan, lembaga keuangan. Sehingga kalau kita lihat datang lembaga keuangan yang 42 persen, 4,2 persen, maka kita yakin bahwa itu akan tumbuh. Dan faktanya seperti itu. Sehingga kami harap bahwa dengan pertumbuhan industri properti, pertumbuhan kredit properti, yang diikuti oleh industri properti, maka asuransi akan tumbuh juga karena asuransi ada di belakang. Kalau di bisnis, dia otomatis itu. Kenapa? Karena kredit itu, yang pertama, yang kedua adalah kredit. Sebenarnya tidak hanya kredit properti, yang menghasilkan premi properti. Kalau orang datang ke bank, ambil kredit, fasilitas kredit, jenis apapun, itu ada gunanya kan? Kalau kita beli rumah, ini kan KPR, asuransi KPR-nya, asuransi rumahnya. Tapi kita mau bikin usaha, mengembangkan usaha, modal kerja, ada agunan juga. Maka agunan itu pun properti rumahnya, aset lainnya, ruko-nya. Maka saya yakin bahwa dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik, apalagi prediksi ekonomi kita kan, di mana-mana diprediksikan akan tumbuh minimal 4% setahun ini. Kemudian fakta-fakta, sinyal-sinyal menunjukkan seperti itu, data tadi disebutkan. Sehingga saya yakin bahwa ke depan, asuransi, khususnya properti juga akan bertumbuh seiring dengan pertumbuhan itu. Baik, kita sama-sama yakin dan optimis ya Pak. Harus optimis. Industri properti akan bangkit di tahun 2021 ini. Tahun ini menjadi momentum untuk pembulingan ekonomi. Baik, terima kasih Pak Fankar Umran, CEO dari Barry Insurance, atas waktunya di CNBC Indonesia. Terima kasih sama-sama. Sukses dan sehat selalu untuk Anda, Pak. Jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia yang ada di App Store dan juga Play Store. Untuk terus ikuti perkembangan berita dan informasi seputar bisnis yang terkini.